Eh sahabat lihat gini Oke sahabat ini dia Ini adalah Cidehem Baik sahabat perjalanan Syahabuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan perjalanan Syahabuk Kita sekarang kembali berada di Cidehem Dusun Citaman Desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu Seperti yang disebutkan dalam konten sebelumnya Bahwa Cidehem ini merupakan tempat petilasan para raja-raja terdahulu Teman-teman bisa simak di video sebelumnya ya Nah kenapa disebut Cidehem Konon katanya bahwa gula Cidehem ini Ketika kita berdehem seperti ini Akan mengeluarkan air Kami tim perjalanan Syahabuk akan buktikan Benar tidak mitos itu Apakah hanya cerita saja atau memang terbukti Yuk ikuti perjalanan Syahabuk Jangan lupa subscribe, like, dan komentar Ini merupakan sumber mata air Dusun Citaman Desa Sanding Taman Ini disebut mata air Cidehem Nah ini berada di sekitar lokasi kesawahan yang tadi kita lewati Sumber air ini digunakan oleh masyarakat sekitar Juga disana ada pesantren ya Juga digunakan oleh anak-anak pesantren yang bersumber dari air ini Di bawah terlihat banyak ikan Jadi sahabat Sumber mata air ini Dijaga kebersihannya Karena memang digunakan oleh masyarakat banyak Konon Cidehem ini memiliki nilai historisnya juga Ada ceritanya yang berhubungan dengan karuhun-karuhun disini Lalu di depan sini ada tanaman caringin ya Caringin besar Nah Caringin besar ya Caringin ini umurnya sudah sangat tua Nah disini ada keterangan Seh Abdul Jadi ini adalah merupakan perjelasan dari Seh Abdul Manap Sanghyang Raja Sampurna Sanghyang Langlang Buwana Konon tempat ini disebut Cidehem Karena setiap kita berdehem Misalnya seperti ini Maka dari selat-selat ini akan keluar air Dalam bahasa Sunda Ngaburyal Kita buruk Ngaburyal gitu Oke sahabat Ini namanya Cidehem Kita buktikan Kang Oyan akan berdehem Dengan gak keluar air Memburuk buk Bahasa Indonesia Namun memburuk buk deh Kang Oyan Memburuk Memburuk Mana? Boik Tidih ma Semakin besar Semakin besar semakin besar sahabat Benar Benar saja Ternyata Ketika kita berdehem keluar air Lihat lihat Lihat-lihat sahabat Lihat Oh di bawah tanah itu Semakin besar semakin banyak sahabat Biasa jadi benar ini disebut Cidehem Kita buktikan Kita buktikan Tuh Tuh Semakin besar semakin besar Tuh keluar lagi Kang Sebelah batu Oh iya Tuh keluar Terasa dia Terasa dia Luar biasa sahabat Tadi tidak ada apa-apa ya Dan setelah kita berdehem Berdehem langsung Berdehem lah Berdehem lah pokoknya Keluar air Nah sahabat bisa saksikan sendiri Semakin besar semakin besar sahabat Lihat Alhamdulillah Ternyata Benar sekali ya sahabat Tempat ini namanya Cidehem Memiliki nilai historis Dan juga Bukan hanya mitos Ternyata terbukti Ketika kita berdehem Keluar airnya Luar biasa sahabat Inilah Cidehem Di Sanding Taman Panjali Tepatnya Kusun Cipta Man Oke sahabat Oke sahabat perjalanan Si Hawuk Itu tadi Pembuktian kita Dari cerita mitos Yang berkembang Bahwa Cidehem ini Ketika kita berdehem Akan keluar air Dan ternyata terbukti Tadi kita tidak melihat Apa-apa Tidak terlihat Air keluar Dan setelah kita berdehem Ternyata keluar Dan makin Banyak Makin banyak Makin besar Alhamdulillah Berkah Kaling tang Bingah Bingah Amarwata syukta Bingah Giri-giri Biasa Selatulahmi Alhamdulillah 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 Demang Ini akan Cai Kang Uripan Mulai Ke Cidehem Keluar Biasa Luar biasa Luar biasa Abih pribadi Seratu Warga Dibu Pengen Untuk Mengundi Anu Menengah Masih Haya Gak Mulai Hungkur Ya Pengen Tiasa Beberosih Ya Beberosih Loh Alhamdulillah Mampu Nanti Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Pas Abih Tujuannya Haya Gak Beberosih Waya Di Tempat-tempat Mata Air Karena Memang tempat tempatan dari cair pada leweng namun terdijaga terdiluat orang-orang sedaya anak kamu jaga ini pake itu kan teman-teman oke demikian pembuktian perjalanan sihawu dari Cidehem di Sun Citaman Desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu sampai bertemu di episode yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati